Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang kami hormati Bapak Menko Polhukam Bapak Profesor Mahfud MD Deputi Setapahli Pak Dirjen Dan rekan-rekan semua Media pers elektronik Maupun cetak dan media lainnya Pada hari ini kami akan Menyampaikan keterangan pers Menyangkut Hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang Yang dimohonkan kepada kami Untuk pengesahan kepengurusannya Berdasarkan surat nomor 01 strip DPP Titik PD Garis datar 06 Garis miring 3 Romawi Garis miring 2021 tanggal 15 Maret Yang diterima pada tanggal 16 Maret 2021 Bapak Ibu semua Perlu kami sampaikan Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pada hari ini akan menyampaikan keterangan pers Kami akan mengerimkan kami sudah membuat surat kepada Saudara General TNI Dr. Hamul Doko MSC Dan sebagai Pemohon pada waktu itu dan Saudara Dr. Hewan Johnny Allen Marbun Permohonan pengesahan hasil KLB tersebut terkait dengan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Serta perubahan kepengurusan Partai Demokrat Tata cara pemeriksaan dan atau verifikasi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang tata cara pendaftaran pendirian badan hukum Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Serta perubahan kepengurusan Partai Politik Pada tanggal 16 Maret 2001 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerima surat dari Saudara General TNI Purna Wirawan Dr. Hamul Doko MSC Dan Dr. Hewan Johnny Allen Marbun MM Tertanggal 15 Maret 2001 Nomor 01 Garis miring DPP Titik PD Garis datar 06 Garis miring 3 Roma Angka 3 Romawi Garis miring 2001 Yang pada pokoknya Menyampaikan permohonan pengesahan hasil KLB Partai Demokrat di Deliserdang Sumatera Utara 5 Maret 2021 Dari pemeriksaan dan atau verifikasi tahap pertama Kementerian Hukum dan HAM Menyampaikan surat nomor AHU titik UM titik 01 titik 01 garis datar 82 tanggal 19 Maret 2001 Yang pada intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB di Deliserdang untuk melengkapi kekurangan dokumen yang diperseratkan Terkait surat ini pihak penyelenggara KLB di Deliserdang pada tanggal 29 Maret menyampaikan beberapa tambahan dokumen Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 34 tahun 2017 Tersebut telah memberi batas waktu yang cukup atau 7 hari untuk memenuhi kelengkapan perseratan dimaksud Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik Sebagaimana yang diperseratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi Antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah DPD Dewan Pimpinan Cabang DPC Tidak disertai mandat dari Ketua DPD DPC Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres luar biasa Di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Halawli Perlu kami tambahkan bahwa ada argumen-argumen yang disampaikan kepada kami Tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat Kami menggunakan rujukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terdaftar Yang telah disahkan, dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020 yang lalu Ada argumen-argumen tentang anggaran dasar tersebut yang disampaikan oleh pihak KLB Deli Serdang Kami tidak berwenang untuk menilainya biarlah itu menjadi ranah pengadilan Jika pihak KLB Demokrat, KLB Deli Serdang merasa bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga tersebut Tidak sesuai dengan undang-undang Partai Politik Silakanlah digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku Dan kami, seperti kami sampaikan sejak awal Bahwa pemerintah bertindak objektif, transparans Dalam memberi keputusan tentang persoalan Partai Politik ini Oleh karenanya sekali lagi, sebelum kami tutup Kami kembali menyesalkan statement Dari pihak-pihak yang sebelumnya menuding pemerintah Menyatakan campur tangan, memecah belah Partai Politik Demikian yang kami sampaikan dan kami minta arahan Kalau ada statement yang sampaikan Pak Mengko, terima kasih Terima kasih Bapak Mengkumham, Dirjen Ahu, Deputi Tiga Bidang Hukum Ham ke Mengko Polhukam Saya singkat saja, dengan demikian Maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat Di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai Berada di luar urusan pemerintah Ini tadi keputusan di bidang hukum administrasi Murni itu soal hukum Dan sudah cepat Ini perlu ditegaskan karena dulu ada yang mengatakan Ini pemerintah kok lambat ini mengulur-ngulur waktu Hukumnya memang begitu Ketika ada gerakan yang bernama KLB Itu kan belum ada laporannya ke Kumham Belum ada dokumen apapun Lalu pemerintah disuruh melarangkan tidak boleh Itu bertentangan dengan undang-undang 9 tahun 98 Kalau kita melarang orang mengadakan kegiatan seperti itu Nah begitu mereka melapor Tadi sudah disebut Pak Muldoko dan Pak Johnny Allen melapor Kemudian dipelajari seminggu Sesuai dengan ketentuan hukum Diberi waktu dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi seminggu Persis sesudah seminggu kita umumkan hari ini Jadi ini sama sekali tidak terlambat Itu sudah sangat cepat Karena yang bagian ribut-ribut itu bukan bagian dari Proses pengerjaan di hukum administrasi Yang ribut, saling tudeng, yang KLB dan sebagainya Belum ada laporan ke Kumham Dan laporan itu baru masuk Senin Beberapa waktu lalu Sudah itu Senin berikutnya diminta diperbaiki Lalu sesudah 7 hari Sesudah itu kita putuskan Hari ini sudah selesai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk selanjutnya kami mengundang rekan-rekan media Untuk menyampaikan pertanyaan Tiga orang Bersilakan Terima kasih Di unmute disananya Pak Dengar, dengar Berita satu ya Pertama Dengan keputusan ini Apakah Partai Demokrat Versi KLB Masih bisa mengajukan kembali Untuk memproses Hasil mereka gitu Baik Dengan dokumen yang ada Tentunya tidak mungkin lagi Ya Dengan peristiwa yang apa Kita sudah teliti Tidak memenuhi Ya Kalau nanti mau dibuat lagi yang lebih menuhi Itu bukan urusan kami Ya Dan Ada argumentasi yang disampaikan kepada kami Cukup Apa Bahwa Menurut anggaran dasar Begini Begini Bertentangan dengan undang-undang partai politik Itu silakanlah Diuji bukan di tempat kami Tapi diuji di pengadilan saja Di luar ranah kami Tadi Pak Menko suruh Ini kan ranah hukum administratif Gitu Jadi Ranah menguji Anggaran dasarnya itu ya Di pengadilan Gitu Apakah bertentangan dengan undang-undang partai politik Atau tidak Silakan saja Itu hak Hak setiap Kader demokrat Untuk melakukan itu Terima kasih Di Di unmute kalau mau bertanya Unmute apanya Adik-adik media Ini sengaja kita buat Virtual Untuk memenuhi prokes Protab Kesehatan COVID-19 Karena saya sangat khawatir Kami sangat khawatir Pak Menko Kami Kalau kami lakukan ini Tidak virtual Nanti Mengingat Soal KLB ini Menarik perhatian yang Dari sejumlah Masyarakat dan media Kami khawatir Nanti kami akan melanggar Prokes Untuk itu saya Meminta maaf Kepada adik-adik Anytime nanti Kalau ada hal-hal Yang perlu dipertanyakan Silakan saja Ini mau bertanya lagi Ada yang mau bertanya Iya Pak Oke Dari mana Niko Kompas Kompas Itu Disini bertanya Pak Itu kalau misalnya Kalau Panggul dopa ini Mengunggat ke pengadilan Apakah itu mungkin Nah itu kesiapannya Seperti apa Dari pemerintah Lalu juga Soal Apakah syaratnya Hanya soal Tidak boleh ada perselisihan Jadi kalau Itu juga Menjadi Siap Baik Kalau ada perselisihan Yang sampai sekarang Itu urusan pengadilan Ya Undang-undang partai politik Perselisihan itu Diselesaikan melalui pengadilan Karena satu Dari Anggaran dasar Anggaran rumah tangga Yang diberikan kepada kami Yang Disahkan Kepengurusannya Tahun lalu Pak pihak Pihak AHY Juga perubahan Anggaran dasar Anggaran rumah tangga Sudah terdaftar di kita Kita menggunakan Rujukan itu Untuk kongres Luar biasa 2 per 3 Dua per 3 DPD Setengah DPC Itu dari hasil Ya Masih ada Ijin Majelis tinggi Yang dikritik oleh Teman-teman sana Itu Tidak sesuai undang-undang Partai politik Karena tidak demokratis Itu Soal lain Itu kami tidak Tidak Masuk dalam Pokoknya yang terdaftar di kami Itu Anggaran dasarnya Ya Memang itu Kayak pakai rujukan itu Tidak memenuhi 2 per 3 Tidak memenuhi Setengah Dan lain-lain Jadi Kalau nanti Ada lagi Ya Nanti kita lihat lagi Seperti apa Kalau mereka tidak setuju Dengan anggaran dasar Ya ada pengadilan Kalau mereka mau meneruskan Persilisan partai politik Ke pengadilan Untuk Hasil KLB Silahkan saja Tapi kami Saat ini Menggunakan Betul-betul Berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan Dan ada erti Partai politik yang ada Yang terdaftar di kita Terima kasih Satu lagi Kalau masih ada Niko Masih ada Kalau tidak ada Ya Kita akhiri Atau ada yang tampakan Pak Menko Cukup Ya Baik Kalau tidak ada lagi Terima kasih atas perhatiannya Wallahul muhafiki La komitorik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya